Intro Mamot adalah hewan yang besar pada zamannya. Mamot memiliki tinggi mencapai 4,5 meter. Namun, ukuran ini dapat bervariasi tergantung pada jenis dan spesiesnya. Berat mamot mencapai 8 ton per ekor. Mamot memiliki rambut panjang yang melindungi tubuh mereka dari suhu dingin. Bulu mamot terdiri dari dua lapisan yang berbeda. Lapisan luar bulu mamot terdiri dari rambut yang kasar. Rambut ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dan membantu mamot menahan suhu dingin dengan menghalangi angin dan air yang masuk ke dalam tubuh mereka. Di bawah lapisan luar bulu mamot, masih ada lapisan rambut yang lebih halus dan lembut. Lapisan ini berfungsi seperti jaket tambahan untuk menjaga mamot ketat hangat dalam suhu yang ekstrim. Kombinasi dari kedua lapisan rambut ini membantu mamot bertahan dalam iklim yang dingin dan melindungi tubuh mereka dari suhu ekstrim. Rambut mamot sering ditemukan dalam keadaan terawetkan di beberapa penemuan fosil mamot yang berarti memberikan petunjuk tentang adaptasi mereka terhadap lingkungan yang dingin. Salah satu ciri khas mamot adalah gading yang melingkar panjang. Gading mamot terbentuk dari taring yang tumbuh di rahang atas mamot jantan. Gading mamot terdiri dari bahan yang disebut dentin yang tumbuh dari rahang atas mamot jantan. Gading ini memiliki bentuk melingkar dengan ujung yang meruncing. Panjang gading mamot dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies mamot memiliki gading yang mencapai panjang lebih dari 4 meter. Gading mamot memiliki beberapa fungsi. Mereka digunakan untuk menggali salju dan tanah untuk mencari makanan di bawah permukaan. Selain itu, gading juga digunakan untuk bertarung antara sesama mamot jantan Saat mereka memperebutkan mamot betina atau untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Perbedaan antara mamot jantan dan betina Umumnya hanya mamot jantan yang memiliki gading yang berkembang dengan baik. Mamot betina juga dapat memiliki gading, tetapi mereka lebih kecil dan tidak sepanjang gading mamot jantan. Gading mamot telah menjadi ciri khas ikonik dari spesies ini dan seringkali dianggap sebagai penanda pengenalan mamot dalam gambar dan fosil yang ditemukan dan diperlihatkan oleh keorang-orang modern zaman sekarang ini. Mamot adalah hewan herbivora yang memakan berbagai jenis tanaman Mamot adalah hewan pemakan tumbuhan paling utama Makanan mereka terdiri dari berbagai macam tanaman seperti rumput, daun, ranting kering, tunas-tunas tanaman yang tersedia di berbagai habitat mereka. Mamot memiliki gigi besar yang diadaptasi untuk mengunyah makanan yang kasar seperti rumput dan gedaunan Gigi-gigi mereka terutama terdiri dari gigi seri yang berbentuk tirus, gigi molar yang melebar dan bergelombang serta gigi premolar yang bergelombang seperti gigi baham manusia Gigi-gigi ini membantu mamot dalam menghancurkan dan menggiling makanan atau tumbuhan yang keras untuk mereka telah selanjutnya Mamot menggunakan metode pengolahan makanan yang disebut rumen yang merupakan bagian dari sistem pencernaan mereka Rumen adalah kantong yang berisi bakteri dan mikroorganisme yang membantu dalam mencerna serat tanaman yang sulit untuk dicerna secara alami di dalam tubuh mereka Sebagai mana halnya gajah Mamot mengambil makanan dengan menggunakan belalai mereka yang panjang dan fleksibel Belalai mereka digunakan untuk mencabut dan meraih tumbuhan serta membawa makanan tersebut ke dalam mulut mereka Selain itu mamot juga menggunakan taring mereka yang besar untuk membantu mencabut rumput, mengupas kulit kayu, dan lain sebagainya Mamot memiliki adaptasi yang cocok untuk makanan, tumbuhan yang keras dan merupakan konsumen utama di ekosistem tempat mereka hidup Mamot hidup di wilayah-wilayah dengan iklim sedang hingga dingin termasuk Siberia, Amerika Utara, dan Eropa Mamot tersebar di hampir semua wilayah Siberia di mana banyak fosil mamot ditemukan Siberia merupakan habitat utama bagi mamot selama zaman S dan memainkan peran penting dalam pemeliharaan fosil mamot yang terawetkan dengan baik karena kondisi dinginnya Mamot juga ditemukan di Amerika Utara Mereka hidup di berbagai ekosistem termasuk padang rumput, hutan taiga, dan tundra Beberapa spesies mamot juga ditemukan fosilnya di Eropa dimana artinya mereka pernah hidup di sana di berbagai wilayah Eropa selama zaman S termasuk wilayah yang sekarang menjadi Britania Raya Jerman, Rusia, dan Skandinavia Mereka mampu beradaptasi di Eropa dengan kondisi lingkungan yang berbeda dan memanfaatkan sumber makanan yang tersedia di setiap habitat tersebut Mamot hidup pada zaman periode Pleistocene yang berlangsung sekitar 2,5 juta tahun yang lalu Selama periode ini Mamot hidup bersama dengan manusia purba termasuk manusia nendertal dan manusia-manusia modern tahap awal Interaksi antara mamot dan manusia purba dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk perburuan mamot untuk diperoleh sumber makanan dan bahan baku seperti daging, tulang, serta kulit mamot Bukti arkeologis menunjukkan adanya interaksi antara mamot dan manusia purba Penemuan fosil mamot yang terkait dengan aktivitas manusia purba seperti alat-alat batu yang digunakan untuk memotong daging mamot atau lukisan dinding gua yang menggambarkan mamot memberikan bukti tentang keberadaan mamot dalam lingkungan manusia purba Mamot Mamot memberikan sumber makanan yang penting bagi manusia purba Daging mamot menjadi sumber makanan yang melimpah Tulangnya digunakan sebagai bahan bangunan dan alat-alat Kulitnya dimanfaatkan untuk pakaian dan gadingnya dapat diolah menjadi berbagai jenis barang Interaksi antara mamot dan manusia purba memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan dan kebudayaan manusia masa lampau Bukti arkeologis dan penelitian ilmiah terus memberikan wawasan tentang hubungan antara mamot dan manusia purba dalam perkembangan sejarah manusia di masa lalu Selama akhir zaman S iklim bumi mengalami perubahan yang drastis peningkatan suhu global dan perubahan pada pola hujan mengakibatkan hilangnya habitat mamot yang sesuai Perubahan iklim ini dapat mengurangi ketersediaan makanan dan mempengaruhi kemampuan mamot untuk bertahan hidup Manusia purba termasuk manusia nendertal dan manusia modern tahap awal terlibat dalam perburuan mamot untuk diperoleh sumber makanan bahan baku dan bahan untuk perkakas Perburuan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi mamot secara signifikan mengurangi kesempatan reproduksi dan kelangsungan hidup mereka Perubahan iklim dan aktivitas manusia Pada akhirnya menyebabkan hilangnya habitat mamot yang sesuai Padang rumput, hutan taiga, dan tundra yang merupakan habitat utama mamot berubah menjadi bentuk habitat yang tidak lagi cocok untuk mereka Hilangnya habitat yang diperlukan untuk makanan dan penyebaran populasi mamot berdampak negatif terhadap kelansungan hidup mereka Ada kemungkinan lain yaitu faktor yang berkontribusi terhadap kepunahan mamot adalah penyakit gangguan ekologi dan interaksi dengan spesies lain Kombinasi dari perubahan iklim perburuan manusia dan hilangnya habitat yang sesuai diakini menjadi penyebab utama kepunahan mamot Keadaan lingkungan yang berubah dan tekanan dari aktivitas manusia berkontribusi pada penurunan populasi mamot dan pada akhirnya kepunahan untuk mereka semua Fosil-fosil mamot sering ditemukan di berbagai wilayah di dunia di antaranya Siberia menjadi salah satu tempat utama penemuan fosil mamot Beberapa fosil mamot yang terkenal termasuk mamot beku yang masih utuh dimana daging, rambut, dan jaringan tubuh lainnya terawetkan dengan baik sebagai bahan frozen Siberia merupakan tempat utama penemuan fosil mamot iklim dingin dan kondisi lapisan tanah yang membeku secara permanen di Siberia telah membantu dalam pelestarian fosil mamot dengan baik banyak fosil mamot yang ditemukan di Siberia termasuk beberapanya masih sangat utuh penemuan fosil mamot beku yang masih utuh menjadi sangat menarik dalam penelitian ilmiah beberapa mamot beku ditemukan di Siberia pada tahun 2010 dan tahun 2007 mamot beku ini memiliki daging, rambut, kulit, dan jaringan tubuh lainnya yang terawetkan dengan baik tentu saja hal ini memberikan informasi berharga tentang karakteristik fisik mamot dan lingkungan hidup mereka selain mamot beku fosil-fosil mamot yang ditemukan juga termasuk tengkorang, tulang belulang, dan gading mamot fosil-fosil ini memberikan bukti tentang ukuran tubuh mamot struktur gigi dan adaptasi lainnya penemuan fosil mamot memberikan pemahaman yang lebih baik tentang spesies ini dan lingkungan di mana hidup mereka fosil-fosil ini juga membantu para ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang evolusi perilaku dan kepunahan mamot beberapa ilmuwan era modern saat ini sedang melakukan upaya untuk mengkloning mamot mereka menggunakan materi genetik yang terawetkan dari mamot beku upaya ini melibatkan ekstrasi DNA dari sisa-sisa mamot yang terawetkan dengan baik seperti rambut, tulang, dan jaringan tubuh lainnya pada tahun 2008 sejumlah ilmuwan Rusia dan Korea Selatan berhasil mengekstrasi inti sel nukleus dari sel-sel mamot yang terawetkan dan menyisipkannya ke dalam sel telur gajah Asia yang telah distimulasi untuk menghilangkan materi genetiknya namun percobaan tersebut tidak berhasil dalam menghasilkan embryo mamot yang hidup kemudian pada tahun 2011 sebuah proyek yang dikenal sebagai proyek mamot diluncurkan oleh ilmuwan Rusia Jepang dan Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengkloning mamot proyek ini melibatkan upaya untuk mengisolasi dan menggabungkan DNA mamot dengan gajah yang ada saat ini namun hingga saat ini belum ada mamot yang hidup dan berhasil diklonin proses pengkloningan mamot sangat kompleks dan penuh dengan tantangan selain masalah teknis dalam merekonstruksi sekuens DNA mamot yang lengkap ada juga banyak faktor biologis dan etis yang perlu dipertimbangkan dalam upaya mengkloning mamot ini sampai saat ini ilmuwan terus melakukan penelitian dan eksperimen untuk memahami lebih lanjut tentang potensi kloning mamot namun belum ada yang mencapai keberhasilan dan menghasilkan mamot hidup dari hasil kloning selamat menikmati 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 selamat menikmati